Halo pemirsa, selamat datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Suzuki Neobaleno tipenya 1,5 S-Ecmatic tahun 2008 Nah bersama dengan ulasan ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas yang bebas banjir, bebas nabrak dan kilometernya tidak di reset Nah jika kita menaksir mobil second yang pertama kali kita lihat adalah bodi dan tongkrongannya seperti itu, oke? Nah untuk mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih simetris ya masih rata, tidak miring ke kiri dan ke kanan Terus abis itu untuk mengecek bodi ya ini ada nut, nut ini adalah batasan antara mobil jadi mobil yang belum kena benturan ini dia nutnya masih simetris Nah terus di permukaan bodi juga kita perhatikan bodi yang bagus, yang belum kena benturan dia pantulan yang muncul di permukaan bodi ini masih lempeng, tidak bergelombang Nah jadi kita perhatikan sekeliling mobil Nah kita lihat permukaan dari bodi, terus abis itu juga nut ya batasan-batasan antara komponen parts-parts di bodi kita perhatikan Nah oke, jika sudah kita perhatikan secara keseluruhan dan kita yakin bahwa mobil ini aman, tidak kena benturan Nah berikutnya kita pereksa bagian dalam ya, bagian interior karena apa? karena interior sebagian besar pemilik mobil akan berada di dalam mobil dalam interiornya ya oke, nah ini dia kuncinya sudah bergabung dengan remote sekarang kita buka dulu mobilnya ya nah oke, sekarang kita coba masuk dan lihat nah, untuk pertama kali kita masuk ke dalam kabin yang kita rasakan adalah aroma kendaraan apabila kita mendapati kendaraan yang berbau apek atau berbau tidak enak ada indikasi mobil bekas banjir seperti itu nah, kita periksa juga ini di bagian bawah dashboard bawah dashboard ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur terus abis itu juga pemakaian mobil kehausan pedal pedal-pedal ini berdasarkan kilometer atau pemakaian jadi mobil makin capek, pedal makin habis licin ya oke, terus abis itu kita perhatikan juga di bawah jok masing-masing jok ada bekas karat atau tidak oke, jika kita sudah pereksa, kita sudah yakin nah, coba kita masuk ke dalam mobil kita perhatikan juga interior bagian-bagian yang cepat haus terus kayak setir, setir ini juga kalau misalnya pemakaiannya sudah banyak dia hausnya sesuai dengan pemakaian oke, sebelum kita nyalakan mobil kita periksa juga level oli ya level oli, terus abis itu kondisi oli terus level coolant ya, coolant atau pendingin di radiator, kita cek juga ada rembesan-rembesan atau bocor ya di mesin, terus di kaki-kaki oke, sekarang kita coba nyalakan mobil nah, mobil yang bagus, dia nyalanya jreng ya jadi, kalau nyalanya bagus berarti tidak ada masalah ya di dinamostaternya nggak ada masalah terus untuk kelistrikannya juga nggak ada problem nah, terus mobil yang mesinnya bagus itu getaran yang masuk ke dalam kabin sangat minim nah, jika mobil getarannya berlebih ada kemungkinan engine mounting atau mobilnya tidak stabil ya, mungkin pincang atau sebagainya yaudah, oke sekarang kita lihat mobil ini tahun 2008 ya, mobil kilometer 117.000 nah, untuk ukuran mobil 2008 berarti sekitar 13 tahun berarti pemakaiannya masih di bawah 10.000 jadi masih cukup oke nah, untuk memeriksa kilometernya asli atau tidak sesuai dengan kendaraan, kita periksa ada rekod service atau tidak nah, di sini ada di rekod service nah, nanti service oli berikutnya di 118.000 nah, di Baleno ini sendiri juga buku service dan buku manual masih lengkap jadi, ini kita perhatiin nah, dia juga bon-bon pengeluaran perbaikan juga disimpan rapi jadi, pemiliknya apik ini buku service ada ini keterangan tentang jaringan ini buku petunjuk juga ada nah, dia service dari baru di Suzuki ya dari awal sampai terakhir di kilometer 79.000 nah, oke nah, kita periksa rekod service untuk memastikan jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya di reset ya jadi, kalau kilometernya di reset, misalnya mobil sudah capek terus, habis itu kita dapat ternyata kilometernya meleset takutnya ya sebagai bom waktu ya jadi, komponen-komponen yang apa yang sudah aus, tiba-tiba rusak satu persatu oke, nah sekarang kita periksa mesinnya ya oke, ini untuk buka mesin nah, ini kita periksa juga juga, di door trim juga masih bagus masih aman, sealer-sealer di pintu nah, ini kita cek apabila mobil sudah ada tidak ada sealer ada kemungkinan pintu sudah gantian nah, kita buka kacanya dia sudah power window ya power window nah, dia juga sudah sepion sudah retrack jadi, retrack masih bagus ya ke dua sisi masih bagus retracknya, oke nah, sekarang kita pereksa mesinnya nah, Suzuki Balena ini mengusung mesin seribu lima ratus cc empat silinder nah, untuk memeriksa mobil bekas mabrak atau tidak bisa kita perhatikan di sealer yang ada di kap mesin ini sealernya masih aman terus, habis itu apron apron adalah bagian depan dari mobil ya besinya ada bekas ketokan atau tidak ada bekas lasan atau tidak terus di samping-sampingnya juga kita periksa nah, mobil yang bekas banjir juga bisa kita ketahui dari komponen-komponen yang ada di apa yang ada di mesin apakah ada indikasi bekas karat atau bekas-bekas rumpur yang tersisa nah, untuk mobil Balena ini kita harus perhatikan juga ini, kipas listriknya karena apa karena mobil ini pendinginnya menggunakan kipas listrik kita perhatikan apakah kipas listriknya masih berputar secara normal seperti itu oke nah jika kita mencari mobil sedan ya sedan untuk keluarga dengan kapasitas lima penumpang yang cukup nyaman ya seperti itu nah, mungkin Baleno adalah salah satu pilihan yang jadi apa dipertimbangkan seperti itu oke sekarang kita periksa di row baris kedua nah ini di baris belakang coba saya duduk nah nah ini saya tingginya 174 cm ini posisi mengemudi saya saya masih dapat apa ruang kaki yang cukup oke nah terus habis itu juga ruang kepala juga masih oke ya mungkin ada sekitar 4 jari nah dia joknya ini sudah di retrim ya awalnya sih jok aslinya kain ini sudah di retrim dengan semi kulit ya tapi joknya juga masih bagus masih rapi terus plafon-plafonnya juga masih bersih tidak ada row bag nah disini senderian kepala ada dua di tengah tidak ada ini bisa dinaikin di adjust sesuai dengan ketinggian kita terus buat ini apa buat ini bayi ya isofik ya sudah ada juga di kedua sisi oke nah ini juga ada apa senderian tangan tidak terlalu besar tapi cukup masih cukup enak oke nah di belakang ini juga ada cup holder ya ini ada cup holder satu seperti itu oke terus disini ada gantungan ini buat gantungan jika kita bawa tas ya bawa tas satu barang-barang bisa digantung disini nah disini ada dua kantong disini ada laci penyimpanan terbuka ya bisa buat cup holder juga bisa oke nah disini apa buat tarikan tangannya dia sudah retract ya dia bisa naik sendiri oke nah disini juga ada cup holder ada cup holder nah ini door trim juga masih bagus aman sealer-sealer di pintu juga masih aman masih bagus oke nah sekarang kita pereksa kapasitas bagasinya nah untuk buka bagasi ini disini disini ada buat buka bagasi sama buat buka tanki bensin nah disini juga udah ada pengaturan ketinggian di kursi supir jadi bisa diatur ketinggian kursinya oke sekarang kita pereksa bagasinya nah oke ini ruang bagasi cukup besar jadi ya buat satu ini ya apa tas golf masih bisa terus habis itu juga kopor juga bisa nah di bawah sini ada ban cadangan tapi dia temporary ya ukurannya kecil nah kita bisa pereksa juga di apa di tempat ban cadangan kalau ada bekas nabrak atau bekas banjir ada bekas karat atau tidak nah disini masih aman mobil oke nah sekarang kita tutup bagasinya oke bagasi sudah ketutup nah seperti itu nah disini juga apa untuk memperiksa mobil yang kompresinya masih bagus masih ada apa embun menetes dari kenapot oke sekarang ini dia di sebelah kiri untuk apa untuk pengisian bensin nah kita pereksa disini door trim masih bagus masih aman sealer-sealer di pintu juga masih aman masih bagus nah disini sudah ada buat child lock jadi aman kalau kita bawa anak jadi pintu tidak bisa dibuka dari dalam ini tampilan dari sisi sebelah kiri nah ini tampilan dashboard jadi dashboard cukup bagus yang modern oke nah sekarang kita ke sini nah ini door trim juga masih bagus masih aman sealer-sealer di pintu juga masih bagus masih aman oke nah sekarang ini tampilan dari sisi sebelah kiri nah oke nah di baleno sendiri dia sudah dual airbag ya jadi airbag ada dua terus disini ada pengaturan untuk audio ya di setir terus abis itu ini untuk suhu disini ada untuk apa MID apa kilometer berapa per liter pemakaian AC juga kita cek masih dingin terus abis itu ini untuk hazard nah pemilik sebelumnya sudah mengganti dengan LCD TV dilengkapin juga kamera mundur nah untuk pengaturan AC nya juga cukup lengkap ini ada apa untuk temperatur nah disini ada untuk ventilasi udara luar dalam ini AC nah ini kecepatan AC ini defogger belakang terus abis itu ini untuk arah angin AC disini ada cup holder 2 disini ada buat colokan rokok ya sekalian power outlet dia metik ya percepatan metik masih biasa standar disini ada apa namanya siflock nya terus trem tangan masih biasa nah disini juga kita bisa perhatikan nih kalau misalnya ada bekas banjir ini dalam-dalamnya ini ada bekas karat seperti itu oke nah ini laci penyimpanan tertutup terus abis itu cup holder ada 2 1 disini sama 1 lagi disini jadi di depan total ada 4 cup holder disini ada penyimpanan terbuka juga nah ini ada lampu baca ini ada cermin juga nih sun visor ini juga ada cermin juga sun visor nya oke nah ini juga sudah bisa apa pengaturan apabila silau ya spion nya oke nah mungkin itu saja ulasan saya mengenai Suzuki Baleno tipenya 1,5 SX Matic tahun 2008 apabila berminat dengan Baleno ini silahkan hubungi Zalmotor alamat terus nomor telepon deskripsi mobil harga mobil semua tercantum di video ini nah kami juga menyediakan pembelian dengan cash dengan kredit juga bisa tukar tambah juga bisa ada rekanan kami yang melayani untuk kredit syariah ini juga sepertinya masih bisa kredit syariah nah di Zalmotor sendiri ini area nya di pusat otomotif yang terharapan ini luas jadi kita bisa mengetes mobil tes drive dengan puas karena apa karena tes drive mobil itu penting dalam kita mencari mobil second karena kita dengan tes drive kita bisa mengetahui karakter mobil terus kondisi mobil ya mesinnya transmisinya terus habis itu kaki-kakinya bagaimana terus habis itu juga apa namanya getaran-getaran yang ada di kabin juga kita bisa merasakan apabila kita tes drive mobil oke mungkin itu saja ulasan dari kami apabila menyukai video ini silahkan tekan jempol jangan lupa subscribe di zalmotor channel dan jangan lupa juga lihat-lihat video kami yang lain oke terima kasih dan sampai jumpa lagi